Kami akan melaksanakan biar patroli di Blackport, Lakalata, serta di daerah rawan langgar untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan serta meningkatnya pelanggaran bagi pengguna jalan. Kami menindak pelanggaran roda dua yang tidak menggunakan helm berbonceng. Lebih dari satu. Kalau pengendara sepeda motor tidak boleh boncengan, digal. Di belakang. Kenapa? Di belakang saya. Kenapa? Di belakang saya. Ya walaupun mau kemana harus pakai helmnya. Itu untuk keselamatan diri sendiri, takut sampingan jatuh. Lalu bawa. Yang depan yang nyetir siapa yang nyetir? Namanya siapa? Denny. Denny. Alamatnya Mas Denny? Pulau Mandangin Sampang. Mas Denny, ngerti ketentuannya orang yang mengendari sepeda motor? Lagi? Lagi? Boleh enggak sepeda motor bonceng lebih dari satu? Boleh tidak? Tidak boleh. Yang keras suaranya yang keras. Tidak boleh kan? Kenapa Mas Denny melakukan hal ini? Sementara sepeda motor saya amankan di pos 90 barisan. Kalau SNK-nya ada, kendaraannya bisa ditukar. Saya sempat kaget. Begitu pelanggar mengeluarkan gunting, ternyata gunting itu sebagai pengganti kunci kontak yang hilang. Kenapa ini Mas pakai gunting, Konda pakai kontak? Kontaknya hilang. Ini agak menyimpang dari kelayakannya. Kontaknya pakai gunting. Kita akan cek lebih lanjut kendaraan pelanggar ini beridentitas apa tidak. Setelah itu kami melanjutkan patroli ke daerah Black Spot Laka Lantas di Desa Taten, Camplong. Setelah sampainya di lokasi Black Spot Laka, ada seorang pengendara supermotor sempat jatuh. Pengendara tersebut terkejut. Dia muter balik karena keberadaan kami di daerah tersebut. Kenapa Bapak barusan langsung puter balik seperti itu? Ya maaf Pak, saya nggak tahu Pak. Ya, Bapak dari arah mana tadi? Bapak dari arah timur? Iya. Iya, mau dari arah timur mau ke barat? Iya Pak. Sebenarnya, catah-cara mengendarai sepeda motor yang benar itu gimana? Ya, kayak biasa gitu. Iya, seperti apa? Biasanya seperti apa? Ya, di sini. Terus, lagi? Terus. Menggunakan? Selam. Terus, jangan belak seperti itu. Kedatangan saya itu bukan mau nakku-nakuti menggunakan jalan. Menurut kami, orang yang berhati atau memutar balik itu kemungkinan besar. Dia menyadari pengendara tersebut itu salah satu dari ketentuan mengendarai kendaraan yang baik dan benar. Ada keturangannya. Ya, saya minta maaf. Saya berhati-hati. Iya, iya. Si pelanggar tersebut tetap kami tindak sebagai sanksi. Setelah kami melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas, ternyata banyak kendaraan sepeda motor berhenti di belakangnya. Akhirnya pun saya menghampiri orang-orang tersebut. Siapa polisi di tengah jalan seperti itu berhenti. Pakai helm, Pak. Kan makanya polisi di sini bukan untuk menakut-nakuti, tidak. Jadi, sampaian kalau mengendarai sepanam motor, menggunakan helm. Beriksa terlebih dahulu surat-surat dan SIM. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.